Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Honda Odyssey RC Facelift ke-2 Untungnya di Facelift ke-2 ini LED proyektornya tetap dipertahankan, gak jadi kristal multi reflektor LED ala Honda-Honda lainnya Di bawahnya ada di RL, tapi dia lampu jauhnya masih bohlam nih Nah, perubahan terutama dia ada di LED fog lamp, tadinya fog lampnya kan masih kristal multi reflektor halogen Sekarang sudah LED, ada quarter sensor dan aksen krum di bawah Kamera 360 derajat ya, ini yang di depan di bawah, logo Honda Untuk ruang mesinnya, dia mesinnya ini 2400 cc, 4 silinder, Earth Dreams Technology iVTEC Tenaganya 175 PS, torsinya dia 225 Nm Ini modul ABS-nya, ruang mesin tentunya sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Harganya 720 juta ya, yang facelift ke-2 ini Jadi selain di LED fog lamp, perbedaan utama ke-2 ada di velgnya yang desainnya baru 17 inci, dengan profil ban 2155 R17 Sekarang motif jari-jari banyak, kalau sebelumnya kan versi pertama garis tegas Untuk bintang, dia ada ornament krum ini karena dia varian dengan aksesoris modulo Termasuk ini, ini aksesoris modulo Door handle krum dengan akses marking Untuk sisi door trim, auto saya ingin cuma sisi driver ya Belum, penukang depan belum kayak sih, ini kan udah akor Di sini ada window lock, power door lock, electric mirror, serta electric retract Ada memory seat juga, 2 slot, door handle krum, sini dia wood panel Ini kulit loh, real stitching sampai atas ini Sampai ke amres, kulit dengan real stitching Di bawah ada cup holder, door pocket, speaker Lampu di pintunya juga sudah LED Seal flat LED, ini kayaknya bawah modulo juga nih Park brake-nya yang model incep ya, di kaki Ini transmisi, cuma satu varian aja ya, metik aja Ada laci penyimpanan, indikator icon Di sini ada untuk power sliding door kiri kanan yang bisa di on off Ada vehicle stability control, dan juga dia ada parking center Sensor, di sini ada finishingnya black glossy dengan list silver Di sini juga list silver dengan finishing black glossy Speedo-nya nih ya, belum full TFT MID tengahnya Masih layar monochrome tapi full pixel Dan yang keren ini, ini ngambang ya jarumnya Juga jarum ngambang Di kanan ini dia ada cruise control Ini untuk menu-menu MID Di kiri ini ada bluetooth teleponi Dan juga ini ada audio steering switch Wiper dia sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya Wiper belakang bisa intermittent Ada pedal shift untuk menurunkan di kiri Di kanan pedal shift untuk menaikkan Headlamp juga sudah auto Pengaturan steel lengkap ya, steel telescopic Head unitnya nih, enaknya yang disini OM Kayak kelasnya Accord Jadi dia nggak disunat OM di luar nih tombol kapasitif ya Finishing list silver dengan black glossy Yang ini coraknya wood panel Cuma wood panelnya gelap Transmisinya nggak punya mode teleponik dari sini Cuma tadi dia ada pedal shift Engine start stop Nah ini tadi karena head unitnya OM Dia input HDMI-nya berapi di sini Dan juga input USB-nya Kalau yang nggak OM kan dilaci kabel Di sini ada power outlet Laci penyimpanan terbuka Serta di sini Bisa sliding ya lacinya ini Bisa di tarik ke sini Di bawahnya sini ada 2 buah cup holder Yang baru ini nih Armrest Armrest-nya gede Kulit dengan real stitching Yang bisa diangkat Serta di bawahnya adalah laci penyimpanan Nah ini ya Slidingnya laci penyimpanan ini baru juga Dengan list drum Joknya kulit Armrest-nya lengkap ya 6 sampai ke kiri kanan kursi depan Seat belt dengan high register Hand grip model retract Sun visor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Di sini ada tempat kacamata Tempat kacamata sekaligus Review mirror ya Buat conversation glass Untuk hand grip dia elektrik Yang depan Bukan cuma tilt aja Kayak alfad Cuma hand gripnya cuma ada satu Dan di sini ada lampu baca Yang sudah LED Kepian tengah sayangnya Belum auto dimming Di naik ke biasa Sun visor sisi driver Dia lengkap dengan card holder Dan juga vanity mirror Dan lampu Nah ini Dia ini elektrik Bukan cuma bisa tilt aja Sekarang kita lihat ke belakang Tadi Dengan memory Tentunya elektrik juga ya Ini premium flash cradle Dia tuh gede Jadi ininya bisa diatur nih Posisi sandarannya Bisa agak tegak Ini juga sarang Lebih besar nih Headrestnya Juga armrestnya Individual ya Masing-masing punya armrest Serta di sini Ada sandaran Untuk leg supportnya Cuma ini semua masih manual Trick lining juga manual Dan yang baru lagi Di sini ada cup holder Ini terintegrasi Sama kursinya Slidingnya juga jauh banget Bisa sampai depan Untuk di belakang kursi penumpang depan Dia ada seat back pocket Dua sisi ya Kiri kanan Di belakang driver Seat back pocket Juga dua sisi Di tengah sini Dia ada USB untuk charging ya Satu ampere Ini armrest yang baru Yang besar Dan ini layout Dari dashboardnya Kalau dari dashboard sih Nggak beda jauh Sama sebelumnya Finishing go tunnelnya Juga tetap sama Yang gelap Corak ya Di atas sini ada Roof monitor Dan AC-nya Triple zone ya Yang belakang bisa Set suhu sendiri Bisa juga pengatur Arah semburan sendiri Dan auto climate Sisi AC-nya Di setiap row Dan bentuknya unik Bulet dua buletan Di masing-masing row Di row 2 dan row 3 Serta di sini Juga ada lampu baca Hand grip Model retry Dia ada tirai juga nih Tirai manual Di baris kedua Untuk di door trim Ini kulit ya Wood panel dia ada di sini Di bawahnya ada Core window Dan cup holder Ada hand grip juga Di pilar A Di pilar B Baris ketiga Nah ini lagi posisi Dilipat Kalau dilipat tuh Berkaya ngumpet ya Kursinya Untuk akomodasi Di baris ketiga Di sini ada cup holder Socket HDMI Dan power outlet Serta sampai Baris ketiga nih kulit Sampai ke sini kulit dengan real stitching Seat belt juga rapi tertub cover Sampai baris ketiga Di sini airbag wheeler ya Memanjang sampai baris ketiga Ini juga AC-nya di setiap row Dengan lampu baca dan hand grip Model retry Kalau yang di baris kedua ini Seat beltnya mengikuti kursi nih Jadi kalau kursinya maju banget Seat beltnya tetap bisa pas Ini railnya bisa mundur banget Sampai belakang Jadi bisa selonjuran Kenungkang baris kedua Sekarang kita lihat ke belakang Ini ya rental seat Dari sini Sampai ini bisa diapuk geser kiri kanan Jadi bisa didorong kiri kanan Sampai belakangnya cam ram Dan ada ornament group Sensor parkir 4 titik Dan stoplapnya model LED bar Di atas lengkap dengan rear wiper Rear defogger Rear upper spoiler Nah tapi sayangnya bagasi masih manual Jadi sampai size lift kedua Bagasinya masih manual ya Belum elektrik Di kanan sini ada cup holder Lagi penyimpanan Ini kulit ya Kanan juga kulit Nah ini kursinya nih Kalau terlipat dia bisa rata-lantai Ini dia 2 step yang mesti ditekan dulu Baru diangkat Cuma kalau satu susangan agak susah nih Nah di akomodasi di bagasi Dia ada lampu bagasi Yang bisa mati-nyalakan secara terpisah Udah di sini sekarang Nggak ada apa-apa lagi Cuma sayangnya ini nih Masih blok elektrik Cuma lampu Marker udah LED Dan ada kamera mundur Ini yang belum tipenya Ini desain stoplapnya ya Yang baru tuh garnish roomnya ini Ini listroomnya juga ciri khas nih Dari sisi penumpang depan Juga ada aksel smart key Dan dia juga sudah elektrik Cuma bedanya yang penumpang depan ini Belum ada memory scene Nah ini ya Untuk lag supportnya Ini buat maju mundur Ini buat geser kiri kanan Oke Sekian video saya mengenai Audisi RT Flash Live Kedua Terima kasih sudah menonton Jadi di tekan dulu Di angkat Nah ini kursi baris ketiganya nih Jadi baris ketiga headrestnya adjustable masing-masing ya Dan ini bagasinya Kalau baris ketiganya di angkat Bisa di atur juga Recliningnya ya Baris ketiga Dan ini juga masih bisa Ini juga jadi Amore Oh iya Bisa jadi 40-20-40 Oke Sekian teman aja